Intro Halo semuanya Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kasus demam berdarah merebak di Kabupaten Karangasem. Labuan Gelimanuk masih padat pebudik arus Bali. Mencoba kelezatan lawar daun buah Belimbing. Selamat menikmati. Kasus demam berdarah saat ini merebak di Kabupaten Karangasem. Jumlah kasus terus meningkat. Sejak bulan Januari hingga bulan April, jumlah pasien demam berdarah yang dirawat di RSUD Karangasem berjumlah 108 orang, dan kasus terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah 36 kasus DBD. Dan selama bulan April ini, RSUD Karangasem merawat 11 anak-anak dan 7 orang dewasa. Sementara di seluruh Kabupaten Karangasem, jumlah kasus DBD dari Januari hingga April 2024 mencapai 226 kasus. Jumlah ini cukup tinggi dan pemerintah perlu mengambil langkah untuk melakukan pencegahan. Untuk kasus demam berdarah yang dirawat di RSUD Karangasem dari bulan Januari sampai April, kurang lebih 108 pasien, di mana 47 pasien anak dan 61 pasien dewasa. Oke, yang paling banyak kasusnya bulan April? Kasus yang paling banyak bulan Maret, 36 kasus. 36 kasus, ya. Sari yang masih dirawat? Untuk kasus yang sedang dirawat per hari ini, itu 18 orang, di mana anak-anak 11 anak, kemudian dewasa 7 orang. Untuk mengantisipasi bertambahnya kasus demam berdarah, masyarakat Dimbau untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, serta aktif melakukan pemberantasan serang nyamuk dengan mengguras dan menutup bak penampungan air, mengubur barang bekas, dan abate sasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Saat ini harga bawang merah di pasar tradisional di Karangasem terus naik. Bahkan komoditas bumbu dapur mulai langka di pasaran. Sejumlah pedagang mengaku kesulitan mencari bawang merah, padahal permintaan tinggi. Di pasar terminal Karang Sokong, Subagan, Kabupaten Karangasem, sejumlah pedagang mengaku sedikit mempunyai stok bawang merah, karena pasokan dari petani jauh berkurang dibanding beberapa pekan sebelumnya. Dalam sepekan terakhir, harga bawang merah sudah beberapa kali naik. Sebelumnya harga bawang merah 24.000 rupiah per kilo, lalu naik menjadi 28.000 rupiah per kilogram. Kemudian 4 hari lalu, harga kembali naik. Dari 42.000 rupiah per kilo, menjadi 45.000 rupiah per kilogram. Dan saat ini harga bawang merah sudah 50.000 rupiah per kilogram untuk jenis super. Bapak banget sekarang gimana, Bu? 50.000 yang cantik. Ya kualitas yang bagus 50.000 ya. Sebelumnya berapa sih, Bu? 45.000 rupiah terus naik, satu hari naik, naik terus. 42, 45, langsung sepenuh kubu. Sebelumnya harganya mau 28.000 rupiah per kilo-nya. 24.000 rupiah per kilo-nya. Sekarang sudah langsung ke 50.000 rupiah. Susah nggak, Bu? Harinya, Bu? Beli sekampil dapat 10.000 rupiah. Oh gitu, sedikit dapat, Bu? Sekarang laris dia. Agak langkah ya sekarang, Bu? Agak susah sih, Kak, jualnya, Bu? Yang perlu dibeli, tapi di sini uangnya kurang dibelanjakan. Agak susah, Bu ya, Bu. Sementara itu harga komoditas bumbu dapur lainnya seperti bawang putih, cenderung stabil di kisaran 35.000 rupiah per kilo. Camai rawit 35.000 rupiah per kilo. Dan tomat yang sebelumnya 40.000 rupiah per kilo, malah turun menjadi 25.000 rupiah per kilogram. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Berdapatnya virus demam babi Afrika atau African Swine Flu di sejumlah wilayah Bali, tak terkecuali di Kabupaten Bangli, menyebabkan masyarakat khawatir dan was-was mengonsumsi daging babi. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Dinas PKP Bangli mengimbau masyarakat agar memasak daging babi dengan benar dan menerapkan biosekuriti dalam pemeliharaan hewan ternak babi. Dinas PKP mengakui menemukan ada hewan ternak babi milik masyarakat yang mati, namun belum bisa dipastikan apakah terserang virus demam babi Afrika karena harus diuji di laboratorium. Kepala Dinas PKP Iwayan Sarama mengatakan, meminta masyarakat untuk sementara menghindari mengonsumsi daging babi yang tidak dimasak dengan suhu di atas 70 derajat sesuai standar kesehatan. Kebanyakan penyakit yang ada pada babi tidak akan bisa menular ke manusia, karena memang yang bisa menular ke manusia itu namanya soonosis. Ada yang meningitis namanya itu bisa. Oleh karena itu, saya sarankan, tetap saya edukasi dan sesuai dengan di surat edaran juga, bahwa untuk menghindari mengonsumsi daging mentah. Pengolahan dilakukan secara sempurna. Virus ASF menyerang hewan ternak babi. Penyakit ini bisa menyebabkan pendaraan organ internal babi peliaran atau babi hutan. Penyakit ini menular dan mematikan. Namun, kabarnya virus ini tidak menular kepada manusia. Kendati demikian, Dinas PKP berharap seluruh FIAK mau bekerjasama untuk memelihara hewan ternak babi dengan baik dan benar.